Artus peran Kassandra Anjeli digrebek kepolisian atas kasus prostitusi online di sebuah kamar hotel pada Rabu 29 Desember malam. Sosok wanita 23 tahun ini belakangan menjadi sorotan lantaran memerankan karakter di sinetron Ikatan Cinta. Di akun media sosialnya, Kassandra Anjeli sendiri kerap tampil seksi dengan balutan busanah yang dipilihnya. Dari akun media sosialnya, Kassandra Anjeli kerap membagikan foto dengan pakaian yang cukup terbuka. Tak jarang, ia juga membagikan aktivitasnya di media sosial tersebut. Di beberapa postingan, Kassandra Anjeli terlihat berpose dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kassandra Anjeli ini juga beberapa kali terlihat berpose selfie di media sosial tersebut. Kini seusah diketahui terjerat kasus prostitusi, akun media sosial Kassandra di serbu warganet. Kolom komentar di postingan terbarunya, banyak warganet yang mengomentari pemberitaan terkait penangkapan Kassandra. Sebelumnya, Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Julpan juga telah membenarkan bahwa sosok CA yang ditangkap adalah Kassandra Anjeli. Saat ditangkap, CA dalam keadaan tanpa busana. Ia diduga tengah melayani pria hidung belang yang menjadi pelanggannya. Dalam kasus tersebut, selain Kassandra Anjeli, polisi juga menahan tiga munci kari. Ada pun barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah pakaian dalam, ponsel, hingga ATM dan bukti transfer. Sosok Kassandra Anjeli merupakan pemeran karakter Vera di sinetron Ikatan Cinta. Kassandra Anjeli berperan sebagai Vera, pacar Denny Setiano, yang merupakan tokoh antagonis lawan keluarga Aldebaran. Kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Begian Barat, di Hotel Ascot, Jakarta, yang berlokasi di jalan Gepon Kacang Raya nomor 2, Jakarta Pusat. Adapun dari kejahatan atau kita pidana terkait dengan prostitusi online ini, pilih telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan papi figur, inisialnya CA, umur 23 tahun, di mana peran yang bersangkutan adalah sebagai model dan artis yang dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bayaran tertentu, serta menggunakan perkening bank dari sebuah bank swasta sebagai penampungan daripada transfer untuk bayaran atas jasa untuk prostitusi online tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.